Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Indonesia Salam Indonesia Ini saya memang sengaja terpengangah tadi ya Ini melihat ibu-ibu yang cantik Ini dari mana bu? Dari Pogung Kidul Luar biasa Mereka terdak-terdak Karena kampungnya hanya beberapa meter Dari fakultas saya ini KUNIFTAS Gajah Mata Mesti kan interaksinya dengan anak-anak Kos UGM gitu bu Bahkan ada yang sudah dapat mantu anak UGM ya bu Pusah pun Oh ya kan Itu padahal dulu target saya bu Baik hari ini Selama kurang lebih satu jam ke depan Saya nanti akan menemani Menemani narasumber disini untuk ngobrol-ngobrol bareng Secara Teras Jogja Ya Tema kali ini kita akan membahas seputar kawasan ekonomi khusus Nah seperti apa nanti kita Bisa Mengelaborasi lebih jauh Tentunya dengan pakar-pakar dan tamu-tamu yang sudah Hadir disini Yang pertama saya siapa Profesor Edi Suwandi Assalamualaikum 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 Anggota Paramparo Projek DIY ya Ini pas ini sesuai dengan temanya ekonomi maka dihadirkan Prof Edi Edi itu ekonomi digital Kemudian disampingnya ada seorang pria yang gagah Gagah rupawan Banyak yang terkecoh dikira gubernur Jawa Tengah Nah beliau adalah kembaraan bahkan mungkin secara keilmuan teknokrasinya Mungkin lebih andal beliau Karena mereka istilahnya getih itu di bidangnya Selamat sore Pak Tafib Selamat sore Mas Tid Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan yang disampingnya lagi Ini namanya sangat familiar Saya saking hati-hatinya takut salah nih ya Selamat sore Pak Ahmad Ma'ruf Oh Karena dia doang mak-mak saya keliru nanti Dan yang tercantik diantara narasumber yang lain Ini Bu Sri Fitriani ya Atau akrab dipanggil Bu Vivin Dari Bank Indonesia Ini akrab kita dengar Bank Indonesia Tapi kita belum tahu Bank Indonesia punya ATM apa enggak ya Ya banknya besar tapi nggak perlu ATM saking besarnya Baik seperti yang saya katakan tadi kita akan membahas masalah kawasan ekonomi khusus Dan konon kabarnya pembangunan sebuah wilayah itu sangat ditentukan oleh regulasi-regulasi Juga bagaimana regulasi itu bisa mengakomodir sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya Nah disini kebetulan sudah hadir Prof Edi Saya ingin tahu lebih banyak Sebenarnya kawasan ekonomi khusus seperti apa sih Prof? Ya sebetulnya kalau kita bicara dalam konsep ekonomi Kawasan ekonomi itu banyak sekali Kita bisa melihat seperti misalnya bonded zone area di Batam sana gitu ya Atau juga kita bisa melihat kawasan industri yang ada di Surabaya yang di Jakarta dan sebagainya Tapi dalam konteks yang lebih sempit regulasi Indonesia Itu undang-undangnya mengatakan adalah suatu wilayah ya Di dalam wilayah kesatuan negara Republik Indonesia Yang digunakan untuk menyelenggarai kegiatan ekonomi dan mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu Nah jadi kata kunci fasilitas tertentunya itu yang membuat dia menjadi sangat khusus Berupa apa itu fasilitasnya? Nah itu bisa misalnya dalam konteks kepabeanan Dalam konteks mungkin imigrasi Dalam konteks juga mungkin kalau di daerah itu pembebasan atau pengurangan retribusi dan sebagainya Sehingga aktivitas produksi itu bisa menjadi lebih murah dan efisien Dan ini bisa menimbulkan peningkatan daya saing dari produk-produk yang dihasilkan di daerah itu Nah jadi tujuannya tentu untuk menggerakkan ekonomi nasional dan juga ekonomi di daerah Termasuk di dalam peningkatan penyerapan apa angkatan kerja tenaga kerja yang ada di sekitarnya Terus dasar penentuan sebuah kawasan itu oh ini pas untuk kawasan ekonomi khusus ini Ya itu ada beberapa kriteria di dalam ketentuannya terkait dengan potensi ekonomi yang ada di situ Letak yang strategis Kemudian infrastruktur Nah misalnya sekarang di DIY itu sudah ada infrastruktur yang namanya rencananya itu New International Jogja Airport itu Nah saya kira ini kan menimbulkan daya tarik bagi para investor juga untuk perinvestasi kesini Karena sudah ada apakah sarana transportasi yang menopang untuk pergerakan produk-produknya Nah tinggal kita akan membangun infrastruktur jalan raya dan sebagainya sehingga akses ke bandara itu juga mudah Nah jadi ini salah satu kualifikasi yang memungkinkan kita di DIY ini membuat kawasan ekonomi khusus Jadi kalau kita lihat ini di Indonesia sekarang baru 12 yang memperoleh izin kawasan ekonomi khusus Nah ada ide yang muncul belakangan dari teknokrat kita Bagaimana nih kalau Jogja membuat kawasan ekonomi khusus untuk UMKM Nah saya kira ini kan ide yang sangat baik untuk kita kaji ya Karena UMKM itu kan mesin perekonomiannya Jogja lah gitu kan Yang menggerakkan ekonomi Jogja ini terutama adalah UMKM Kita kan sangat terbatas atau hampir tidak ada itu yang namanya industri besar di Jogja ini Nah tetapi kan juga kita harus melihat aspek regulasinya memungkinkan atau tidak izin untuk UMKM itu Nanti Pak Tafib saya kira Iya ini pasti langsung sambung Pak Tafib ini Rekomisinya memungkinkan enggak itu katanya Pak Ya kalau kita melihat kawasan ekonomi khusus yang ada Sebelumnya enggak ada UMKM nya Jadi UMKM itu berada di luar Tapi spiritnya dari Ngarso Tafib ya ini saya ingin cerita Kebetulan ini belum dalam bentuk kawasan ekonomi khusus kita Punya rintisan Saya sebut rintisan karena belum klip sampai sekarang Belum selesai itu di piungan Walaupun ada persoalan akses gitu Nah sebetulnya itu kan dalam konsep perencanaan akan menyerap 50 ribu tenaga kerja disitu Dengan investor tertentu Waktu itu salah satunya adalah ada boneka, ada tas dan sebagainya Nah peran UMKM itu diletakkan dimana? Sebetulnya kita ingin industri rumah tanggaan itu yang kita perankan Tapi standarisasinya ditentukan oleh produk Jadi misalnya ngelimitas itu bisa dilakukan di rumah Tapi supervisinya tetap oleh pabrik yang di kawasan itu Terus nanti setelah selesai diserahkan di finishing Tinggal nanti dihitung berapa kali itu Jadi ada pemberdayaan ekonomi masyarakat disitu Tidak hanya kemudian pemudal saja yang menemani Jadi orang di sekitar itu tidak perlu dimana sih memasarkan gitu Karena yang ada kemudian hanya bekerja dan standarisasi produk saja Dengan waktu nanti tinggal yang ada itu beberapa volume yang ada Nah ini kalau bisa Memang kalau tadi sudah disinggung Prof. Edi Problemnya hanya di persoalan kawasan itu khusus atau tidak Karena kalau di regulasi itu khusus Ada kemudian Cuma yang seperti ini di Jogja nyari seluas Karena dari 12 tadi yang disebut Kalau saya lihat datanya paling sempit itu hanya 500 Aduh yang 2000 hektare Nyari tanah seperti itu yang terintegrasi Itu menjadi problem di Jogjakarta Tidak gampang gitu Nah padahal kalau kita melihat sekarang Pengembangan infrastruktur termasuknya Jogjakarta International Airport yang cocoknya di daerah-daerah sana gitu Sementara kan kita punya dua lokasi Sementara ini Sentolo sama Piyungan Sentolo itu pun masih dikuasai oleh masyarakat juga Padahal investor itu kan inginnya ya clear persoalan-persoalan itu Inilah yang kemudian saat sekarang Spirit kawasan ekonomi khusus sebagai penopang UMKM Yang tadi digagas model di iji lah gitu Saya tanda petik gitu Ini saya kira menjadi spirit ekonomi kerakyatan kita Hanya nanti kita memperjuangkan Entah persoalan nomenklaturnya Kemudian tagline-nya pakai khusus atau tidak Itu kan persoalan hanya siasat-mensiasat di regulasi Karena kalau dari sisi regulasi Saya kira clear tadi yang sampaikan Pak Edi Memang regulasi itu kan kita harus nyusun proposal Proposalnya diajukan kepada diwan di Jakarta Di assessment dinilai kelayakan studinya seperti apa Akses potensinya apa dan sebagainya Itu prosesnya tidak gampang Memang kalau saya lihat detail sekali Gambarnya itu mas Pak Tafik kalau sudah ngedikan ya Benar-benar teknokrat ini ya Dari Bapak Beda beliau ini Bapak Beda itu Badan perencanaan daerah ya Pak Pembangunan daerah ya Kalau kita diajarkan kalau di agama Manusia merencanakan Tuhan yang menentukan Nah kalau Bapak Beda merencanakan siapa yang menentukan Pak Tafik? Yang menentukan niat baik gitu Niat baik Ini Karena Bapak Beda itu kata kuncinya satu Mewujudkan mimpi jadi kenyataan Itu Tergantung mimpiannya apa ini ya Ini yang kadang kan akademisi ini Pak Ma'ruf ini kadang kan Oh teoritis terlalu mimpi Nah ini menurut Pak Pak Ma'ruf ini Ya Mungkin enggak di Atau apa yang cocok dikembangkan di Jogja untuk kontaknya dengan kawasan ekonomi Kalau KEK dalam konsep konvensional seperti yang ada dalam undang-undang termasuk PP nya Susah untuk dijadikan di DI Tapi kalau dimaknai yang lebih dan proposal tetap bisa meyakinkan Itu tetap harus dicoba Kenapa? Karena pemerintahan sekarang kan sebenarnya juga memiliki perspektif bahwa Apa peraturan ini tidak sekedar peraturan tapi substansinya dibawa kemana Substansinya kan bagaimana negara memfasilitasi tumbuhnya zuna ekonomi Yang itu bisa mendorong perekonomian daerah dan nasional sebenarnya Maka orientasinya ekspor Kemudian penyerapan tenaga kerja Kemudian juga menumbuhkan ekonomi yang di apa yang terkait dari kawasan itu Kalau lihat Jogja saya masih memiliki apa Ada optimisme dengan cara adalah mengintegrasikan sentra-sentra ya Sentra-sentra khususnya adalah sentra yang basisnya ekonomi kreatif Jadi ketika KEK-nya adalah KEK ekonomi kreatif dengan para pelakunya adalah UMKM Saya kira masih memungkinkan Kenapa? Karena pelaku ini bisa yang sudah ada maupun pelaku baru Nah ketika ekonomi kreatif Partnership menjadi penting Dan kalau dari sisi keruangan Menurut saya ekonomi kreatif tidak harus seluas itu Jadi bagaimana argumentasi di dalam proposal nanti Kalau memang bisa meyakinkan Saya yakin luasan itu tidak menjadi satu-satunya indikator Sebuah kelayakan sebuah kawasan ekonomi khusus Kita punya perguruan tinggi Kita punya pusat-pusat unggulan Lalu para crafter kita Para UMKM kita itu memang sangat pas Ketika bermain dalam ekonomi kreatif Karena di dalamnya juga ada tourism Jadi ada integrasi ke situ Di KEK yang lain itu kadang-kadang hanya Justru hanya pariwisata saja Atau bisa memproduksi souvenir saja Tapi tidak ada turisnya itu ya Dan kita maksudnya bisa berpeluang Ketika sekali lagi bisa meyakinkan bahwa Daya gerak dari KEK versi Jogja ini Memang bisa melebihi dari kompetitor yang lain Karena ini kan sebenarnya agak kompetitif Karena akan meraih insentif Jangan sampai terjegal hanya karena batasan ruang Kalau keluasan kita Kecuali kita kolaborasi dengan Purworejo misalnya Jawa Tengah Kita mendidikan di pinggiran gitu Sangat mungkin Tapi kalau orientasinya bukan kewilan Kalau saya perspektifnya bukan kewilan itu Tapi pengintegrasiannya Iya 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 Nanti tergantung outputnya ya Seberapa mampu dia ya mas ya Kan sekarang dengan smartphone yang kecil Aja bisa menghasilkan Bisa menembus kemana-mana Itu yang saya maksud Jadi sebenarnya konteks ke ruangan Sebenarnya bisa gugur karena aspek teknologi Kan itu ya Tadi ya Pak Edi tadi ya ekonomi digital tadi ya Pas Nih masalah UMKM Sepertinya Bank Indonesia juga Konsen terhadap pembinaan Para pelaku UMKM Mungkin Bu Vivian bisa ceritain Terima kasih Ini terkait untuk Apa namanya UMKM ini Bank Indonesia sangat konsen Karena memang UMKM itu adalah salah satu sumber pergerakan ekonomi di Indonesia Maupun di DIY Terutama di DIY ini Terkait dengan kondisi Ada rencana untuk pengembangan UMKM di DIY Menurut kami itu sangat baik Karena potensi UMKM di DIY itu juga cukup besar Malah menjadi penopang ekonomi di DIY Nah sekarang kira-kira apa sih yang bisa didapat dari KEKI itu bagi UMKM Nah terus fokus KEKI itu dari UMKM itu apa Nah harapannya sih UMKI dengan adanya KEKI ini Salah satunya harapannya adalah bisa mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Nah salah satu yang menjadi konsen UMKM adalah mengenai akses pasar Nah apakah dengan adanya KEKI ini harapan Nah itu akses pasar bagi UMKM itu menjadi lebih terbuka Terkhususnya bagi ekspor Karena kan OKM itu untuk melayani misalnya bagaimana mengekspor barang itu Kalau misalnya kuantitinya tidak mencukupi Nah terus kemudian kalau kualitinya tidak tersetandar dengan baik Nah terus kemudian apakah dia akan bisa untuk membuat surat-surat pabean segala macam Dan sementara dia itu kualitasnya atau jumlahnya sedikit-sedikit Nah jadi dengan kondisi itu dengan adanya KEK Itu diharapkan sih permasalahan-permasahan yang dihadapi UMKM Salah satu tentang akses pasar itu harusnya bisa diterobos gitu Nah terkait dengan UMKM Bank Indonesia itu ada beberapa strategi pengembangan UMKM Yaitu pertama kita memang mengembang UMKM yang memang terkait langsung dengan menjadi konsen Bank Indonesia Dan pengandilan inflasi Jadi biasanya kita akan membantu pengembangan melalui pembinaan itu UMKM Yang berbasis tanaman-tanaman yang terkait inflasi Nah terus yang kedua kita juga akan mendorong UMKM UMKM yang mempunyai basis produk untuk pengembangan Apa namanya dalam rangka ekspor Karena bayonesnya concern bagaimana meningkatkan ekspor untuk memperkuat cadangan devisa kita Nah baik itu dalam sektor jasa maupun sektor barang Jadi UMKM-UMKM yang mendorong kegiatan pariwisata Oke Bu Vivian nanti masih bisa dilanjutkan ceritanya ya Terakhir tadi tentang menjaga devisa dan kita punya devisa waktu yang sangat banyak Untuk itu jangan kemana-mana tetaplah di Teras Jogja Kembali lagi di Teras Jogja Terima kasih Saya tadi Bu Vivian ceritanya sangat banyak sekali bagaimana Bank Indonesia selama ini Ternyata sudah melakukan banyak hal untuk UMKM Tapi saya ke Prof Edi lagi nih ya Nanti Bu Vivian ya kita sambung lagi ya Tadi ada terobosan dari Pak Maruf Mungkin sesuai namanya juga nih Pak ya Utara namanya Maruf memaknai huruf gitu ya Bisa keluar dari definisi pakemnya Harus bisa menerobos Jangan sampai kita terjegal tanda pedih hanya karena batasan ruang Ini Pak Edi mungkin Pak Edi bisa menambahkan Karena Profesor biasanya kalau ngendikan itu pendapat baru Ya saya kira kerobosan yang disampaikan oleh Pak Maruf tadi itu sangat relevan ya pada saat ini Karena sekarang ini kan kita memasukin era revolusi industri 4.0 Atau termasuk juga yang Pak Dibio katakan tadi Apa ekonomi digital tadi itu kan Disruptive technology Disruptive innovation itu Nah dalam era seperti ini kita seharusnya tidak terlalu tersandera ya Oleh regulasi-regulasi yang justru membuat kita semakin tertinggal Iya Nah oleh karena itulah kalau kita memaknai Apa perkembangan teknologi yang sekarang itu Memang yang namanya Area itu Ataupun lahan itu Keluasan itu Tidak menjadi satu-satunya ukuran Iya Seperti sekarang ini misalnya Kebetulan saya dari kampus gitu Ketika ada aturan tentang pembuatan perguruan tinggi misalnya Harus nyalahan sekian puluh hektare gitu Dan kemudian kan di apa didiskusikan diwacanakan Ya dibahas gitu ya Ya akhirnya menterinya juga Mengalah gitu kan Menghilangkan batasan luasan untuk pendirian kampus baru tersebut Mengapa? Karena sekarang ini Kedepan nanti Itu orang kuliah itu Enggak butuh kampus yang luas Bisa belajar dari kamar mandi Bisa belajar dari Artinya dapur gitu kan Karena menggunakan Apa yang disebut dengan Distant Learning itu Kan dengan pasitas IT Orang bisa belajar dimanapun juga Sehingga tidak harus ke kampus Dan seorang dosen Tidak hanya mengajar 30 orang, 60 orang Tapi bisa Dalam waktu yang sama Mengajar 10 ribu orang misalnya Dengan teknologi informasi Saya kira dalam konteks Apalagi tadi Yang mencontohkan oleh Pak Marhub Adalah Produk-produk industri kreatif Kreatif Industri Wah itu kan juga Banyak yang padat teknologi Yang mereka bisa bekerja dimanapun juga Jadi Saya sepakat Kalau nantinya Kita mencoba Dalam konteks Untuk pendirian KEK di Wilayah DIY ini Dengan membuat proposal Yang bisa meyakinkan Yang mungkin itu menyadarkan Bahwasanya Regulasi kita itu Terlalu kaku Atau sudah tidak Sesuai dengan Kondisi yang Ada saat ini Ya ini Berarti PR Untuk Pak Tafeb ini ya Untuk Mencoba Apa yang Diwacanakan oleh Pak Mahruf tadi Pak Tafeb Jadi sebetulnya Apa yang saya mengatakan Prof. Edy Pak Mahruf Kita tidak ada Yang kemudian Tidak sepakat ini ya Secara setansi sepakat gitu Cuma justru selama ini Karena Kami government Biasanya Supervisinya Oleh government Central government Pemerintah Pusat Itulah yang kemudian Merubah mindset Yang beliau sampaikan Seperti beliau Berdua di sana Itu yang Kadang-kadang butuh Pihak ketiga Untuk meyakinkan Mau berubah gitu Nah Kalau tadi kan Yang saya baca kan Undang-undang Regulasi aturan pelaksanaannya Tapi kalau Dari sisi konteks Saya sangat sepakat Karena ekonomi kreatif DI Itu sembangannya Dari beberapa Contoh survei Yang dilakukan BPS itu 14% kemarin itu Potensinya luar biasa Ekonomi kreatif DI Artinya kalau kemudian Ekonomi kreatif Dikaitkan dengan Kontek Revolusi Industri 4.0 Yang sekarang Bagi DI itu Nyambung banget gitu Apalagi tantangan Sekarang ini kan Sudah Apa-apa Sudah pakai Android Mau pijet Mau pesen Mau beli Apa-apa Ya Itu tidak butuh space Transaksi keuangan Juga sudah Semuanya Seperti itu Termasuk yang mau berinteraksi Dengan kita Tidak harus datang ke sini Pak Karena dari rumah Bisa nih ternyata ya Kita siapa Penerbangan sudah bergabung Selamat sore Selamat sore Dengan siapa Dimana Pak Dengan Pak Joko Prambanan Ini Sugeng sonten Pak Joko Monggo Jadi dalam Pembangunan Ekonomi ini Karena ekonomi itu Merupakan Lokomotif Pembangunan Maka perlu adanya Sinkronisasi Antara pengambil Kebijakan Dan para aktornya Jadi bagaimana Sinkronisasi Antara Pemda Dan Kadim Karena Kadim itu Keberadaannya Dilindungi dengan Undang-undang Namun sampai sekarang Tidak ada PP Maupun Aturan lanjutnya Sehingga nantinya Bagaimana kemauan Para pelaku ini Termasuk disitu Di dalamnya Ada asosiasi Sehingga kemauan Ekonomi mereka itu Mau dibawa kemana Dan nanti Mestinya Pemda Melakukan Kajian Dan membuat regulasi Yang dibutuhkan Sehingga menurut kami Hubungan Kekeluargaan Itu adalah Antara Dunia Usaha Dan Atas nama Kadim tadi Dan Pemda Jadi hubungan Antara Suami istri Maupun Kalau itu Ekonomi itu Ibaratnya Kereta Maka Rel Sisi kiri Dan kanan Itu adalah Pemda Dan Kadim Termasuk asosiasi Pake gerbongnya Tentunya Namun Tanggapan Dari Bapak-Bapak Narasumber Terima kasih Pak Joko Ini langsung Nyambung Pak Joko Usulannya Pemda Menggandeng Kadin Ini Hampir sama Ibu-ibu sini Pak Kadin dengan Ibu-ibu di Pogung ini ya Kalau Kadin Kamar dagang dan industri Beli-beli ini Industri dagang kamar Pak Usaha kos-kosan Hampir Beda-beda tipis Mungkin ada yang Menanggapi Pak Baik Jadi terima kasih Pak Joko Jadi saya kira Masukan Pak Joko Sangat baik ya Kita memang harusnya Tidak hanya dengan Kadin Penta Helik Forum Itu kalau Beberapa kesempatan Disebutkan Baik dengan perguruan tinggi Baik dengan pengusaha Kadin saya kira Ini saya kira Masukan yang Bagus Khususnya Kalau bagi saya Dalam konteks Sekarang ini Menjadi strategik Kalau ini memang Menjadi spirit dari masyarakat Untuk mencatrakan orang Jogja Ya sekarang ini kan Adir Prof. Edi Ini kan sebagai anggota Parang-parang yang kedudukannya Kan sebetulnya Sebagai Memberikan pertimbangan Kepala daerah Dalam hari ini Pak Sultan Nanti Kalau Bisikanya manjur Saya kan tinggal Melaksanakan teknokratisnya Saya kan tinggal Bikinkan proposalnya Kemudian Meneguhkan ke Jakarta Bagaimana Melibatkan beliau Perguruan tinggi Sampai dinasih Sampai dinasih Kur Tapi Memang kadang-kadang gini Kepentingannya banyak Yang terpentingnya Ada irisan Mana yang bisa disamakan Kalau spiritnya Sama-sama Pengen ngembangkan DIY Saya kira Itu tetap bisa disengkuyung bareng Asosiasi DIY itu banyak sekali Seperti tadi Sampaikan Pak Joko itu Kadin Tapi sebenarnya Di dalam dunia bisnis Banyak sekali Tidak hanya kadin Bahkan satu industri saja Asosiasinya itu bisa Dua sampai tiga Dan semua Legal Jadi harus diajak semua Untuk sama-sama nyengkuyung Sebuah konsep besar Ketika nanti gagasan KEK ekonomi kreatif ini Misalnya memang Mau digelurakan Saya kira Bisa Di apa Terus digelurkan Peran para pihak Kita semua berperan kan Masing-masing Mana yang bisa kita support Sehingga itu Bisa terwujud Paling tidak Jogja harus berbeda Memang dengan Provinsi lain Atau daerah lain Yang sudah memiliki Maupun yang sedang usulkan Ketika Jogja Mengusulkan sesuatu yang unik Namanya juga Jogja istimewa Ya harus istimewa lah Kira-kira gitu ya Bedani itu Pak Madhu ya Ya bedani tapi Bukan asal beda Kira-kira gitu ya Dan memang dalam kontek Jadi konteknya adalah Bagaimana ekonomi itu Bisa tumbuh Karena sinergi Atau Kolaborasi ekonomi itu KEK itu khususnya Levelnya Sebenarnya pada Fungsi bagaimana Mengintegrasikan Dari Nanti aspek Pajak Fiskal Kemudian Aspek Perdagangan Aspek Keruangan gitu ya Sampai pengelolaan limbah Dan sebagainya Tapi ketika ekonomi kreatif Saya kira Kita akan Tidak akan kena Polutan Yang kedua Dalam kontek Trade-nya Perdagangannya Kita aksesnya udah Luas Apalagi Jogja akan Terbangun Ada apa istilahnya Outerring Kemudian ada Mungkin akan Tol juga misalnya Yang jelas juga ada Bandara Sehingga Dari akses itu Infrastruktur Saya kira kok support ya Jadi tinggal Kemauan Dan bagaimana Jangan sampai juga Ini keinginannya Birokrasi Harusnya ini juga Kebutuhannya Pelaku UMKM Di sektor Apa Industri kreatif Jadi Membangun sesuatu Harus berbasis Kebutuhan Kebutuhan Ini ibu-ibu Ini kan banyak juga Yang punya Industri ya Mungkin ada yang Mau nanya Bu Ada dari Bank Indonesia Juga Jadi Berinteraksi Dengan Bank Indonesia Jangan hanya Pas tuker receh Menjenang lebaran Ini kecepatannya yang bagus Bapak tahu aja Ini rencananya Kami malam besok Mau lebaran Nama Bu Benarkan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Halo Saya Hethi Izulaika Saya Dulu mahasiswa UGM Terus jadi Makanya orang Poku Jadi Tadi mungkin Yang pertama Pada Prof. Edi Kaitannya dengan Kawasan ekonomi Khusus Jadi sebenarnya Saya belum begitu Paham ya Khususnya ini Apakah khusus Konsumennya Sama Kalau kami ini Khususnya konsumennya Sama Bapak Yaitu para mahasiswa Ya Kemudian Apakah produknya Yang khusus Atau Sistem distribusinya Yang khusus Atau Pak Ruf Dan Diko Pengintegrasiannya Nah Cuman pertanyaannya Karena tadi Sebenarnya kebutuhan kita apa Mungkin Apa ya Karena sekarang Era Anak-anak sekarang Tidak seperti kita dulu Bapak Tapi sebagian besar Rumah makan juga Jadi kebutuhan dasar manusia Bapak Pangan Papan Tadi ya Buka kos-kosan Ya Kemudian juga Kebutuhan yang lain Seperti pendudian Nah Kendala kami sekarang Adalah Karena tadi Disruptif Masanya sudah Tidak seperti dulu Anak-anak sekarang Makan itu bukan sekedar Untuk Kebutuhan dasar Supaya Kenyang Tapi ada kebutuhan lain gitu Nah ini mungkin yang nyambung Dengan ekonomi kreatif Saya melihat Kalau di Jogja itu kan Selain potensi ekonomi kreatif Juga adalah Ekonomi berbasis pendidikan Ya Nah bisa gak sih kita misalkan Jogja itu punya impian Sebagai kawasan ekonomi yang Terintegrasi dengan pendidikan Karena secara mendasar itu Kebutuhan yang harian Kita dapatkan imbas Positifnya Bapak Dari masyarakat Dari termasuk Bapak kos-kosan Urusan perut anak-anak Urusan logi dan sebagainya Itu Nah kalau kami Mungkin perlu ada pembinaan Supaya Kita bisa Ya kalau dulu Cuman jualan Nasi rames Besok kita Bagaimana di era Mea ya Pak ya Ya karena sekarang Selainnya juga sudah Gak kayak orang Jawa Pak Kalau makan Sadang di Makanan Cina Lifestyle ya Pak ya Betul ya Nah sementara kami Ya bisanya Nyanyur Kanggong Sama Mbok hijau Bapak ya Mendapatkan perhatian Kalau Bapak itu bisa Dibangun secara Integrasi bagus ya Memang tadi Kos-kosan juga Bapak Jadi kos-kosan Sekarang kebutuhannya Tidak kayak dulu Anak kos itu Pulang Kemudian istirahat Ternyata Kebutuhan anak sekarang Itu tidak 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 ruang yang Yang untuk istirahat Bapak Tapi ruang yang ada Cas-casannya Bapak Jadi Bagaimana Secara teknologi Juga ini Tapi kami ini sebagai Apa ya Tidak kalah Saing begitu Bapak Dengan para investor Dari luar Yang sudah Memahami Era kekiniannya Begitu Mungkin itu saja Bapak Iya Terima kasih Ya ini Ini Memang Pria Pogong itu sangat cerdas Memilih memantu ya Tidak Salah Ini Dari Bang Indonesia dulu ibu ini Untuk ada Karena Selera pasar yang berbeda Apakah model Pembinaan ke UMKM Juga menyesuaikan dengan Apa kemauan pasar juga Benar Pak Jadi Kami di Bank Indonesia itu Juga melihat dalam rangka Pembinaan strateginya ini Kaitannya juga dengan Lifestyle yang berbeda Dimana teknologi itu Menjadi peranan penting Jadi kami dalam Pengembangan UMKM itu Mendorong Para UMKM itu Berhubungan dengan Digital Ekonomi Nah Dalam kaitan dengan Digital Ekonomi ini Kami mempunyai program Misalnya One Startup One UMKM Nah Dalam Jadi Pasar UMKM itu Dengan adanya digital ekonomi itu Harusnya semakin luas Bukan semakin terbatas Jadi Kalau dulu Pasarnya UMKM itu Orang yang datang Ya Jadi ada Waktu Tertentu Ada orang yang datang Tapi dengan adanya pasar Dengan adanya digital ekonomi ini Pasar mereka kan luas Jadi Pasarnya itu Bisa 24 jam Terus yang mesen Produk-produk UMKM itu Tidak hanya Mungkin orang-orang yang datang ke Jogja Tapi Di seluruh Indonesia Bahkan di seluruh dunia Jadi memang Kami dalam Dalam pengembangan UMKM ini Kita akan Mengkaitkan mereka Dengan digital ekonomi Nah Salah satu program yang Kita gunungkan tadi itu One Startup One UMKM Karena kami meyakini bahwa Apa Digital ekonomi Itu adalah salah satu Yang akan Bisa mendorong Pertumbuhan ekonomi Indonesia Maupun Jogja ke depan Lebih cepat Iya Prof mungkin bisa menambahkan Tadi Katanya Apa yang dimaksud Khususus itu Khususan yang apa Jadi seperti di awal Saya katakan Itu kan Khususan itu terkait dengan Fasilitas-fasilitas Yang diberikan pemerintah Kepada pelaku-pelaku ekonomi Di dalamnya Nah tetapi Dalam konteks Jogja Seperti dikatakan oleh Pak Tafib tadi Memang Memang kalau kita berbicara Aturannya Regulasi Kita bukti Kelihatan peluang Jogja Menjadi kecil Nah tetapi Dengan idenya Pak Maruf tadi Itu menjadi mungkin Jadi saya Kalau kita lihat Di kawasan ekonomi khusus itu Produknya memang sudah tertentu Tidak hanya satu produk Bisa beberapa produk Tapi kan tidak Begitu banyak produk Seperti Pasar di Bering Harjo Nah Tetapi untuk Jogja Mungkin kita katakan tadi Misalnya ada pemodal Dari Jepang sana Atau dari Amerika sana Atau dari Eropa Barat sana Masuk ke Kawasan ekonomi khusus Di Yogyakarta misalnya Nah Dia kan bisa Menggandeng Pelaku-pelaku ekonomi Di sekitarnya Atau lokal di IE ini Sehingga Seperti hubungan Bapak Angkat Seperti yang diilustrasikan Oleh Pak Tafib Di awal tadi Dia mengolah finishing Touch packaging dan sebagainya Tetapi bisa saja Bahan Apa namanya Produk awalnya Dari pelaku-pelaku ekonomi kreatif Yang ada di sekitarnya Misalnya tadi misalnya Wah ini kan Bicara tentang kangkung Tadi misalnya Sekarang ini kan Makanan apapun Sayuran apapun juga Itu kan bisa diawetkan Bisa diolah sedemikian rupa Sehingga Namanya tetap kangkung Tapi Wujudnya sudah Berbeda gitu ya Dan tahan lama Dan bisa dieksperan Sebagainya Dulu Pak Tafib Saya ke Jogja tahun 73 gitu Mau makan pempek Susahnya bukan lain Sekarang saya pesan pagi ini Suri udah nanya Datang di Jogja Yang asli made in Palembang Yang asli Kapal selat Itu contohnya Dan itu bukan hanya ke Jogja Ke luar negeri pun juga bisa Saya juga bisa pesen asam padai dari Pekanbaru Gak bayangkan Gak bayangkan Sayuran berkuah Ikan itu bisa dikirim Dalam timnya sangat singkat Karena apa? Packaging Pengolahan Nah saya kira Dengan teknologi yang ada Produk apapun Nantinya itu Dengan Bahasa Pak Marut tadi Industri kreatif Bisa saja itu mengaitkan Pola mungkin bapak angkan-anakan dan sebagainya Itu Atau patron klien dan sebagainya Dimana pemodal ada di sana Tetapi pemasoknya bisa dari lingkungan di DJI Nah ini yang Barangkali yang perlu kita kaji Kita usulkan nantinya Untuk bisa diadakan di Jogja Nah Dalam konteks paramporo Pak Tafib tadi mengatakan Ya memang Kita mengadakan forum ini Dan juga Nanti malam Itu di Apa Fokus Group discussion di Merkir Itu dalam rangka mencari bahan Pak Tafib Untuk membisiki ngar sodalem Tentang Kemungkinan Membuat kawasan ekonomi Mengusulkan Kawasan ekonomi khusus UMKM di DJI Jadi ini akan berlangsung terus nantinya Tidak hanya satu dua servis saja Setelah matang Kalau kita anggap layak Kita sampaikan proposalnya Supaya bisa diusulkan Ke Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Ya Jadi juga disinggung Keterkaitan dengan Berbasis pendidikan Tapi dijawab nanti Jawab ya Karena kita akan Jeddah Dan akan kembali lagi Untuk itu Tetaplah setia di Jogja TV Jogja Masih memperbincangkan Tema potensi Kawasan ekonomi khusus Berbasis UMKM Tadi Hampir setengah jam lebih Kita sudah berbincang Barangkali masih ada yang Tersisa Belum tersampaikan Tadi Sempat terputus Bu Vivian Yang Tadi Katanya Untuk Ketahanan Devisa Dan lain-lain Tadi mungkin bisa ditambahkan Jadi Strategi kami Dalam pengembangan OMKM itu Salah satunya melalui Pembinaan Pendampingan 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 itu Kami Itu bisa dilakukan Mungkin Di Apa Di area yang Kawasan ekonomi khusus Maupun di luar kawasan ekonomi khusus Nah terkait dengan kawasan ekonomi khusus Kami Pendampingan itu Selain kaitannya dengan teknologi Kami juga Mengkaitkan Dengan pengembangan ekonomi sariah Jadi Kaitannya itu Itu adalah OMKM Yang Melakukan produk-produk Yang memang nanti Akan merupakan produk-produk halal Nah Berbasis halal ini Kita kembangkan juga Jadi Selain digital Ekonomi sariah Terus kemudian Kita juga untuk mendukung Namanya Kami akan Dampingi Dalam rangka Untuk melihat akses pasar itu OM-OM Unggulan Dari kami itu Yang setelah dikurator Oleh nasional Maupun internasional Itu masuk dalam Event-event pameran Baik nasional Maupun internasional Karena Bank Indonesia ini Selama ini Banyak melakukan Event-event meeting Internasional Seperti yang Barulah saja Terjadi itu Di IMF Nah itu Kita akan Pilih OM-OMKM yang sudah dikurator Untuk pameran Di forum-forum Seperti itu Nah harapannya Di adanya KEKR KEKR Ekonomi khusus itu Selain Masalah keruangan Integrasi Antara unit Terus kemudian Produk-produk Yang akan Dikelola itu Seperti jauh mana OMKM Yang sifatnya Berbasis kreatif Di Jogja itu Cukup banyak Baik berbasis Kaitannya dengan kuliner Kaitannya dengan Fashion Kaitannya dengan Teknologi Nah itu Bisa yang tidak Memakan tempat Itu bisa dimasukkan Di situ Nah itu Pemilihan produk-produk ini Akan menjadi Apa ya Apa ya Isu tersedih Atau kurator sendiri Misalnya kayak Mabel-Mabel itu juga bagus Untuk Menjadi Area khusus Karena kreativity dalam Pengembangan Mabel itu Menjadi sangat penting Nah ini perlu juga KEK itu Jadi forum Atau Satu bentuk Kayak showroom ya Showroom dari Produk-produk OMKM Karena salah satu Yang menjadi apa Menjadi concern OMKM itu Dia tidak bisa memasarkan Untuk Mengenalkan produk-produk itu Di skala Internasional Nah kalau adanya Forum Apa apa One single point Bagi OMKM dalam pemasaran Dan Kalau misalnya ada KEK semua Permasalahan dari OMKM terkait Misalnya Perdagangan internasional Perizinan Dan pajakan itu bisa Bisa apa Bisa teratasi Nah itu cukup baik Karena Bank Indonesia itu Kalau dalam melakukan Pembinaan itu Biasanya dari end to end Jadi dari awal Sampai akhir Nah apakah dia perlu Sertifikat Sertifikat Makanan Itu kaitannya dengan Sertifikat Dari Departemen Kesehatan Dan segalimacem Nah sebaiknya itu Ada di kawasan itu Semua fasiliti Untuk OMKM itu Melakukan Mengembangkan usahanya Iya Ibu Masih ada yang mau nanya Nah sudah Ini Karena Indosi kreatif Kan tersebar Ini Pak Kalau di Jogja Misalnya Sentra Rajin Layang kulit ada di Mogiri Topeng Terus Bade juga ada di Bantul Ini Gambarannya seperti apa nih Pak Tapi Ya kalau saya Ketika ingin mengkonsolidasikan Kan harus ada Namanya insentif ya Ketika gak ada Nilai lebih Bagi saya untuk Bergabung di ruang itu Ngapain saya harus Gabung disitu Inilah yang Insentif itu harus Diciptakan kalau Nanti ketika Nyusin proposal gitu Apa sih Kelebihannya Tadi kan ada kemudahan Mungkin dari sisi Finansial Mungkin dari sisi Pengurangan Pajak Mungkin dari sisi Limbah Dan sebagian Misalnya walaupun Industri kreatif itu kan Macemnya kan Belasan ada beberapa macam Tapi menurut saya Kalau kita mencermati Kalau di pusat kan Yang sumbangan terhadap Apa PDP yang tinggi kan Prioritasnya hanya 5 Tapi kalau Di DI sebetulnya Kemudian Bisa mengurai kepada Dimensi-dimensi Seperti animasi Itu kan kita Pasornya luar Cukup tinggi Kreatifitas anak kita Tinggi dan itu Konten kreatif Banyak sekali Pak Betul Artinya dan itu Tidak ada limbahnya Sebetulnya juga gitu Dalam konten itu Tetapi kan kemudian Butuh link and match Dalam kontek Kemudian bagaimana Produk-produk Misalnya ini contoh Beberapa waktu yang lalu Saya pernah Di Malaysia Ternyata produk itu Desainnya dari orang Jogja Tapi karena apa Dia hanya jual Desain Di komputer Dikirim Satu desain itu 50 juta gitu Nah kita disini Tidak bisa Membeli produk Memberikan proteksi Sebesar itu kepada mereka Inilah Yang kemudian Sebetulnya kita Beli batik mahal Di Malaysia Misalnya gitu Itu sebenarnya Karya anak bangsa kita Yang sebenarnya dijual ke sana Hakinya Kayak intelektualnya Yang ada di sana Jadi tadi seperti Bu Vivian ceritakan Ini harusnya menjadi Sebuah sistem Ada insetif Yang memberikan kemudian Itulah yang kemudian Mau berhimpun Menjadi sinergis Inilah yang kemudian Akan mendongkrak Pasar-pasar dunia Dari sisi kualitas Dari sisi pemasaran Ya kata kuncinya Kalau bicara sektor ekonomi Bicara efisensi Dan profit Mesti kata kuncinya itu Incentive tadi ada Intensif Ya dihargai di negeri sendiri Ya Tapi konon Konon upinipin Juga dari sini animator Nah sebagai model aja Enggak nuntut Ini Loh ibu kok ketawa Lihat kepala saya Jangan bisa Jangan diremehkan ini Eh kotaknya Sini ding Ya Ini intensif ini Seperti apa Gambaran intensif Kayak misalnya Ada ya Yang Sebuah Kawasan Sudah disiapkan Tidak perlu saya sebutkan Namanya nih Di Jogja nih Konon untuk Pusat kuliner Enggak jadi juga Atau mungkin Seperti yang diaturkan Pak Karena banyak kasus itu Diserahkan di liberalisasi Contoh misalnya Kemudian saya itu Rumahnya ke arah selatan Rumah makan yang dia Berhentiin bis itu Kenapa? Karena dia rumah makan Ngasih insentif supir bis Disitu Bis datang ke situ Dikasih makan Dikasih uang Gitu Pemerintah gak pernah Membuat sebuah regulasi Oleh negara-negara lain Kan harus Misalnya ada Agen perjalanan Ngurus izin Oh kamu nanti kalau ada Tour yang baru Harus berhenti di tempat ini Tapi Disitu harus dikurasi dulu Produknya Agar orang-orang itu Tidak kapok datang ke situ Karena itu menjadi Window-nya daerah kita Untuk dilihat ke pasar Jadi hal-hal inilah yang mungkin Memang menjadi tantangan Kita penting Setelahkan ke pasar Langsung Tul itu ya Pesaingan itu Pak Termasuk Bapia Paduk itu Yang laku adalah Yang bentornya itu Dikasih tip tinggi itu Yang Bapianya yang laku Nanti ini yang saya maksud Hal-hal seperti ini Yang harus kita Tata lah di masyarakat Nah ini Ini Ternyata Temuan lapangan Banyak seperti itu juga Mungkin ibu-ibu Laundrenya ada yang Laris banget Ternyata Eh setelah disetrika Dikasih Masuk Seperjuangan Sekarang enggak Pak Saudara seperlaundrian Ini sebelum nanti Gongnya tetap provide Ini Pak Ma'ruf ini ya Instansi menjadi kata kunci Untuk menyatukan Persebaran Para pelaku industri Kreatif Ada hal yang lain Mungkin Kebutuhan Mas Jadi Kebutuhan dari UMKM itu kan Banyak Ketika dia ada Kesamaan kebutuhan Itu juga bisa menyatukan Ya Selain juga Karena memang mungkin Faktor insentif tadi Tapi juga Kebutuhan itu penting Misalnya adalah Bagaimana pengiriman yang efisien Itu penyatuan Juni itu menjadi penting Kemudian bagaimana Expo yang efisien Itu kan Sama-sama Kalau setiap orang Mbah produk sendiri Ke Eropa Terlalu mahal Ketika itu Terkonsolidasi Itu bisa Yang sekarang kita Sesuanya Ketika mau Ngirim itu Apa Gabung Gabung Sekarang bagaimana misalnya Ketika orang Indonesia Beli satu produk Jamtangan dari Kuangsu Cina Bisa nyampe kesini Juga tiga hari sama Kan gak logis Unitnya satu kan Tapi mereka kan punya Integrasi logistik Jadi hari ini Akan ada Sekian puluh Kontainer masuk Indonesia Sehingga ya Semua informasi itu nyebar Dan semua langsung ngepul Ke satu kontainer itu Begitu penuh Penuh jalan Penuh jalan Itulah yang Efisiensi di level logistik Dan itu Diperlukan untuk Para pelaku bisnis Ya Ketika Teknologi informasi juga main ya Harus terintegrasi Ke situ Terus jajikan Eh Ada truk kontainer Balen Arup neng Cina Murah ya pak ya Kalau truk balen kan murah itu biasa Iya Laku bu pengalaman ini Pengalaman kalau Betul Iya kan Jadi hal-hal seperti itu Sama Semua akan jadi efisien Mereka mendatangkan barang kesini Tentu dia akan rugi ketika kosong juga Jadi pasti produk itu juga akan terisi Hmm Jadi Dalam pasar yang terbuka seperti ini Sebenarnya sangat sah ketika Justru konsolidasi Baik itu Sesama pelaku lokal Maupun Lintas negara Lintas daerah Hmm Dan ini udah menjadi kebutuhan bersama Jadi Enggak bisa dinafikan lagi Proses itu Ya Prof Ini Prof Edy nih Ini Pesan satu jam aja Tiga hari sampai Ini memungkinkan gak ini untuk Di Indonesia Mungkin sambil closing statement juga ini Prof Ya saya kira Di era sekarang ini Itu Sangat memungkinkan ya Seperti dikatakan oleh Pak Maruf tadi kan Tidak efisien Kalau kita Mengirimkan Suatu barang dari suatu daerah Produsen ke konsumen itu Hanya Sangat sedikit Ya Nah untuk itu kan Supaya memenuhi skala ekonomisnya Jadi ekonomis of skillnya Itu perlu disoundingkan kan Siapa yang butuh mengirimkan ke konsumen Nah inilah gunanya kan teknologi informasi Informasi Nah dalam konteks Apa Upaya kita untuk menggagas ya Pemujutan Kawasan ekonomi Khusus Khusus ini Teknologi informasi ini juga harus kita pertimbangkan Dan lewat teknologi informasi ini akan Sekarang ini muncul berbagai inovasi Nah Oleh karena itu Seperti Apa Sinyalir oleh Pak Tafib tadi itu kan Pemerintah juga harus inovatif ya Pelaku ekonomi juga harus inovatif gitu Karena sekarang ini kan eranya yang disebut dengan Yang saya katakan tadi Disruptive innovation Itu innovation or die Jadi kalau kita tidak melakukan inovasi Kita pasti akan tertinggal Jadi seleksi alamnya akan terjadi Itu Pada produsen apapun juga ya Kita lihat kan Dalam konteks apa namanya Transportasi misalnya Di Indonesia ini Bahkan di dunia itu kan Dengan adanya Grabs Dengan adanya Gojek Dengan adanya Uber itu Taksi konvensional Taksi konvensional itu Kalau dia tidak melakukan inovasi Tersingkirkan Saya kira Kata kuncinya tadi Pak Kita perlu melakukan inovasi Siapapun juga Apakah pemerintah Atau peswasta Ataupun juga perguruan tinggi Dan banyak juga yang sekarang Nggak ngikuti Atau terkalahkan dengan Teknologi yang terkini Akhirnya gulung tikar Misalnya kayak Afdrag foto sekarang udah Ya Ya Martel juga Martel Ya Terima kasih Bapak-bapak Juga Ibu Vipin Juga Terima kasih juga Untuk ibu-ibu Kompok dari Kompok Mutul Ya tidak terasa Ternyata 60 menit sudah Kita lalui Dan Kita semua merindukan Untuk bisa ketemu lagi Tentunya Di Tema yang Menarik lainnya Dan Lebih berbobot Sehingga Membuka Wawasan dan cakrawala kita Akhirnya saya di Birovimus Pamit undur dulu Ketemu lagi kapan-kapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat menikmati Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax